Selamat sore Pemirsa, kemana Partai Amanat Nasional akan berlabuh pasca berkoalisi dengan Kubu 02 dalam Pilpres lalu, menarik untuk kita cermati. Persoalan ini akan kami soroti bersama dengan sejumlah persoalan lainnya. Saya Tisanoveni, inilah Sorotan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional belum menentukan tempatnya untuk berlabuh pasca bubarnya Koalisi Indonesia Adil Makmur. Meski adek mengatakan gencar melobi Kubu Jokowi, tetapi sejumlah pihak justru menginginkan agar PAN, termasuk juga tokoh senior Amin Rais, menginginkan agar PAN tetap berada di Kubu oposisi. Lantas kemanakah PAN akan berlabuh? Kami soroti dilema 2, kendali PAN. Kita sudah sepakat di internal untuk melakukan proses kajian secara internal untuk mengetahui opsi mana yang terbaik bagi kita. Ketika PAN bergabung, ya menurut saya setengah-setengah. PAN memang seharusnya di luar pemerintahan. Jangan kita rabun ayam. Hanyakanlah satu kursi, kemudian kita bergabung. Parpol X anggota Koalisi Adil Makmur, kini gencar konsolidasi dan menebar manuver. Menghitung untung rugi, apakah tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan Jokowi. Tak terkecuali Partai Amanat Nasional yang sejak awal diprediksi pindah haluan, namun hingga kini belum menentukan pilihan. Kita sudah sepakat di internal untuk melakukan proses kajian secara internal untuk mengetahui opsi mana yang terbaik bagi kita. Dan saya kira mungkin ada sejumlah opsi yang ada di atas meja saat ini yang sedang kita kaji. Di antaranya, satu, kita menjadi oposisi, baik itu di parlement maupun di pemerintahan. Kedua, kemudian kita menjadi partai yang tidak bergabung sebagai partai untuk mendukung pemerintah, tetapi juga tidak sebagai oposisi. Kita berada di tengah untuk menyimbangkan, kita menjadi partai yang sifatnya konstruktif, kritis ke depannya. Tapi juga ada opsi bagi kita untuk bergabung ke pemerintah. Nah, itu opsi kita sedang kaji. Tapi khusus untuk opsi yang ketiga, opsi bergabung ke pemerintah kan juga harus ada ajakan dari Vyaksana. Karena bagaimanapun juga, PAN itu bukan merupakan partai yang mendukung pasangan Pak Jokowi dan Kiyai Haji Ma'at Fahamim. Sehingga kalau tidak ada ajakan, kita kan nggak bisa ujuk-ujuk datang ke sana untuk kita gabung. Kita kaji dulu opsi yang terbaik seperti apa, nanti kita akan putuskan melalui mekanisme formal, yaitu Rakernas PAN. Mudah-mudahan kita akan gelar bulan Juli, akhir atau awal Agustus. Kendati demikian, sejumlah kader senior memandang, PAN lebih elegan jika berada di luar pemerintahan. Setelah aku, para kader PAN se-Indonesia, para pemilik PAN dan simpatisan yang saya cintai, saya hormati. Akhir-akhir ini banyak kontroversi, apakah PAN sebaiknya bergabung dengan Pak Jokowi atau di luar. Nah, dengarkanlah hasil saya. Jangan kita rabun ayam. Hanya karena satu kursi, kemudian kita bergabung, kemudian bagaimana pendapat opini yang sekian hampir 10 juta memiliki kita itu. Tolong ya, teman DPP, jangan mengumbar semuanya. Pemilik ini adalah grace root dari rantai, cabang, tidak boleh dilakukan bersama-sama. Jadi saya seragu, mari kita berikir, nanti kita bicarakan secara kesatria, secara apa adanya. Memang dari sisi idealnya, PAN memang seharusnya di luar pemerintahan, tidak dusel-dusel, dusel-dusel itu ngedesek-desek untuk masuk ke dalam koalisi Pak Jokowi, karena selain tidak konsisten, juga malu kita. Kita malu. Menjadi oposisi itu malah memberi kesempatan kepada PAN untuk adu ide mengenai kebijakan. Perbedaan pendapat soal arah koalisi memicu spekulasi. Benarkah ada dua kubu internal yang tengah berseteru? Perlu luruskan di sini, bahwa di PAN ini tidak ada kubu-kubuan. Yang ada hanya adalah pandangan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Dan dinamika dari perbedaan pandangan ini, itu justru yang menjadikan PAN ini dewasa secara demokrasi. Apapun yang dikatakan oleh Pak Bapak A, Bapak B, Bapak C, itu merupakan pandangan-pandangan pribadi yang justru akan memperkaya kajian kita dalam membutuhkan arah sikap dan sikap politik ke depan. Di tengah kegalauan politik dalam menentukan pilihan, PAN dianggap kubu koalisi Jokowi selayaknya menjadi oposisi. Walaupun terlepas daripada itu, saya personal ini bukan pendapat koalisi. Tetapi saya personal menyuruhkan kepada tiga partai itu untuk tetap menjadi koalisi. Itu akan baik bagi rakyat Indonesia. Ketika PAN bergabung, ya menurut saya setengah-setengah. Kita menghitung sebagai teman tidak bisa, menghitung sebagai lawan tidak bisa. Menurut saya itu adalah tidak baik kalau tidak seperti itu. Jadi harus perjelas sikapnya, seperti jelasnya sikap Golkar dan P3 bergabung dulu. Langkah apapun yang akan diambil PAN, bukan tanpa resiko. Jika ingin bersama Jokowi Maruf, PAN harus siap bersaing dengan koalisi petahana. Namun, PAN juga harus berhitung jika pendatang baru lain juga ikut bergabung. Tiga tantangan sekidaknya bagi PAN untuk bergabung kepada pihak Jokowi. Yang pertama tentunya dikaitkan dengan persepsi yang Pak Jokowi punya terhadap PAN itu sendiri. Kita tahu bahwasannya PAN bukanlah partai yang baru di kubu Jokowi. Di era sebelumnya ada Menteri dari PAN yang berada di Kabinet Pak Jokowi. Namun pada akhirnya PAN memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Prabowo-Sandi. Dan saya pikir catatan pribadi dari Pak Jokowi terhadap PAN sangat mempengaruhi bagaimana nanti PAN ke depannya di Pak Jokowi. Yang kedua tentunya bagaimana penerimaan dari anggota koalisi Pak Jokowi itu sendiri. Tentu kalau PAN bergabung dengan Pak Jokowi dan mengambil kursi Kabinet di Pak Jokowi, tentu ada pihak-pihak jatah dari anggota koalisi partai Pak Jokowi yang akan terambil. Jadi tentunya keputusan Pak Jokowi untuk menerima PAN atau tidak ini sangat dipengaruhi juga oleh tekanan, dorongan, dan masukan dari anggota koalisi Pak Jokowi itu sendiri. Yang ketiga tentunya terkait dengan konstelasi yang sekarang sedang berjalan yaitu kesempatan Pak Jokowi mendapatkan Gerindra dan Pak Prabowo. Kita tahu bahwasannya dalam hal ini PAN itu mengajukan diri dari gesture dan manuvernya bisa kita lihat seperti itu. Tapi di sisilnya juga ada upaya dari Pak Jokowi, dari pihak kudu Pak Jokowi untuk merampul Gerindra dan Prabowo. Ketika ini berhasil, maka bisa jadi PAN akan ditinggalkan dan proposal yang mungkin sudah ditawarkan PAN kepada Pak Jokowi juga akan ditolak oleh Pak Jokowi. PAN, kalau mereka bergabung dengan pemerintah, saya pikir tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi kekuatan Pak Jokowi karena tanpa PAN pun saat ini Pak Jokowi sudah kuat di parlemen. Kehadiran PAN justru barangkali akan menambah beban saja. Menambah beban bagi Pak Jokowi untuk berbagi posisi, berbagi kursi yang seharusnya bisa dibagi kepada para partai koalisi pendukung. Kita sudah sepakat di internal untuk melakukan proses kajian secara internal untuk mengetahui opsi mana yang terbaik bagi kita. Ketika PAN bergabung, ya menurut saya setengah-setengah. PAN memang seharusnya di luar pemerintahan. Jangan kita rabun ayam. Hanya karena satu kursi kemudian kita bergabung.